Halo teman-teman pecinta satwa, selamat datang di Heliwil Live. Hari ini, kita akan bertualang ke hutan-hutan lebat Sulawesi untuk bertemu dengan makhluk mungil yang istimewa yaitu Anoa. Anoa adalah kerbau terkecil di dunia, dengan tinggi sekitar 80 cm dan berat sekitar 200 kg. Anoa jantan memiliki tanduk yang pendek dan lurus, sedangkan Anoa betina tidak memiliki tanduk. Anoa adalah hewan yang monogami, artinya mereka berpasangan seumur hidup. Meski bertubuh mungil, Anoa memiliki kekuatan yang luar biasa. Anoa memiliki kaki pendek yang kuat, cocok untuk menjelajah medan hutan yang terjal. Kaki mereka memiliki 4 jari pada kaki depan dan 3 jari pada kaki belakang, membantu mereka menggenggam tanah dan memanjat. Anoa juga memiliki indera penciuman yang tajam dan pendengaran yang baik, membantu mereka menghindari predator dan mencari makanan. Anoa juga perenang yang ulung. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi, artinya mereka hanya ditemukan di pulau ini. Ada 2 jenis Anoa, yaitu Anoa dataran rendah bubalus depresikornis, yang hidup di hutan dataran rendah dan rawa-rawa. Dan Anoa dataran tinggi bubalus kuarlesi, yang hidup di hutan pegunungan dan lereng curam. Meski sekilas terlihat mirip, Anoa dataran tinggi berukuran lebih kecil dan memiliki tanduk yang lebih lurus. Anoa adalah hewan yang pemalu dan soliter, namun kadang bisa terlihat berpasangan saat musim kawin. Mereka aktif di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan. Anoa herbivora, dan mereka memakan berbagai macam tanaman, termasuk rumput, daun, dan buah-buahan. Sayangnya, keberadaan Anoa terancam. Perburuan, hilangnya habitat akibat penggundulan hutan dan fragmentasi hutan menjadi ancaman utama mereka, yang membuat populasinya terus menurun. Namun, harapan masih ada. Berbagai upaya konservasi tengah dilakukan untuk melindungi Anoa, seperti pendirian suaka satwa dan program edukasi masyarakat. Kita semua bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian Anoa. Caranya, dengan mendukung program konservasi, mengurangi konsumsi daging hutan, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi satwa liar yang unik dan menakjubkan ini. Mari kita jaga hutan Sulawesi dan makhluk-makhluk istimewa seperti Anoa. Dengan kepedulian dan kerjasama, kita bisa memastikan masa depan yang cerah bagi satwa langka ini. Sampai jumpa lagi di petualangan satwa berikutnya. Kunjungi website atau media sosial organisasi konservasi Anoa untuk mengetahui cara mendukung upaya pelestarian mereka. Bagikan video ini dengan teman-temanmu untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi satwa liar. Apa pendapatmu tentang Anoa? Yuk diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.